Lebih sering bayarin Mami Eda saat makan di luar. Loli, aku enggak enakan. Anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Loli, masih terus menjadi perbincangan. Bagaimana tidak Nikita dan Loli hingga kini disebut-sebut masih berkonflik. Nikita bahkan dinyatakan sudah berhenti memberikan jatah bulanan pada Loli yang tengah berada di Inggris. Ingin lepas dari Nikita, Loli kini numpang tinggal di rumah keluarga temannya. Loli sendiri ditampung oleh perempuan asal Timor Leste yang seringkali dipanggil Mami Eda. Kendati sudah tak dapat uang bulanan dari Nikita, Loli menyatakan bahwa dirinya paling sering bayar makan saat bersama Mami Eda dan Eda. Kadang aku yang bayar, kadang-kadang Mami yang bayar. Kadang-kadang Eda yang bayar, kita bertiga bayar, ujar Loli seperti yang dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi. Lebih sering aku yang bayar, karena aku enggak enak. Karena aku yang ngajakin mereka makan, imbuhnya. Lebih lanjut Loli menyatakan bahwa dia membayar makan dengan uang hasil pekerjaannya. Aku kerja dong, karena aku buka endorsement. Aku dapat uang itu dari endorsement, kalau kalian kasih aku gift aku juga dapat uang, terus papa aku Antonio juga kasih uang, kata Loli. Tenang aja, aku punya uang kok. Walaupun enggak sebanyak mama aku, tapi cukup buat aku enggak perlu banyak-banyak tambahnya. Diketahui, bahwa Nikita dan putrinya mulai bersi tegang usai Loli lebih mendukung Antonio ketimbang ibunya sendiri. Diketahui, bahwa Nikita dan putrinya mulai bersi tegang usai Loli. Diketahui, bahwa Nikita dan putrinya mulai bersi tegang usai Loli. Diketahui, bahwa Nikita dan putrinya mulai bersi tegang usai Loli. Terima kasih.